Halo sahabat GP Mania, Direktur Tim Petronas Yamaha SRT, Johan Stigfeld, membocorkan isi data mengemudi Fabio Quartararo di MotoGP 2020. Fabio Quartararo sukses menjadi bintang dalam dua kali balapan di sirkuit Jeres, dalam dua seri pertama MotoGP 2020. Quartararo berhasil berjaya dengan memenangi dua balapan pertama MotoGP 2020. Setelah kesuksesan dalam dua balapan ini, Johan Stigfeld membocorkan isi data mengemudi milik pembalap berjulukan El Diablo tersebut. Sulit untuk menggambarkan teknik mengemudi Fabio, tetapi dia tidak pernah membuat kesalahan, kata Stigfeld, dikutip bolasport.com dari Corsedi Moto. Quartararo adalah pembalap yang disiplin dalam melakukan tugasnya selama membalap. Dia selalu menempatkan motor di situasi yang sama, area pengereman yang sama, dimanapun itu, tutur Stigfeld. Ini sangat akurat, dan dia tidak pernah membuat kesalahan, ini yang benar-benar mengejutkan kami ketika memeriksa datanya. Pembalap lain selalu melakukan kesalahan, seperti menekan rem terlalu lambat atau menekan gas terlalu cepat. Namun, Fabio berbeda dari pembalap lainnya. Dia sangat tepat dan hal itu adalah keunggulannya dibandingkan pembalap lain, tutur Stigfeld. Quartararo saat ini memimpin klasemen MotoGP 2020, dengan 50 poin. Tepat di belakangnya ada Mavrik Vinales, dengan mengumpulkan 40 poin. Quartararo dan Vinales dipastikan akan kembali mengikuti MotoGP Ceko, pada tanggal 9 Agustus mendatang. Terima kasih telah menonton!